Halo semuanya, selamat datang ke channel Rumah Unik Epi Needed House Nah di video kali ini, saya sudah ada alat untuk mengecek radiasi Ini untuk mengecek radiasi dari kacamata Nah ini bagus banget, terutama buat anak-anak atau buat kita yang sering melihat laptop, ataupun HP, ataupun TV ya Nah disini kita perlu mengecek apakah kacamata kita sudah memiliki fitur radiasi atau enggak Oke, yang mau tahu seperti apa, ditonton sampai habis Nah ini bentuknya seperti ini, ini saya beli di greyjack ketika saya beli kacamata buat Feli yang di radiasi ini Kemudian saya sekalian beli alat untuk ceknya, ini cuma Rp20.000 saja, tapi menurut saya ini bermanfaat Dan akhirnya, saya baru tahu loh, ternyata ada kacamata saya yang belum memiliki fitur anti radiasi Nah sekarang kita langsung mau lihat barangnya ini seperti apa dan cara ngeceknya bagaimana Oke, ini dia Nah ini dia, alatnya itu seperti ini, bisa coba buka ya Jadi ada kayak satu kertas sama ada satu lampu atau sinar gitu Ini saya beli dari greyjack, test method, kita hidupin lampunya, nanti warnanya akan berubah Oke, ini cuma segini, ini kecil banget, test blue light area Nah caranya, ini kita hidupkan lampunya, kemudian kita sinarin Nih, jadi lampu ini akan mengeluarkan sinar radiasi Kalau kita arahkan di sini, maka sinar radiasinya akan terbaca di kertas putih ini Nah ini ada 4 kacamata yang sudah saya siapkan Ini kacamata yang saya beli online, ini hanya harganya Rp30.000an Ini kacamata Feli yang saya baru beli sekitar Rp80.000an Ini memang sudah ada fitur khusus anti radiasi Kemudian ini adalah kacamata Giordano yang harganya sekitar Rp1.000.000an Oke, sekarang coba tebak Apakah semuanya ada fitur anti radiasi? Hmm, ini Rp1.000.000an, Rp80.000an, Rp30.000an, Rp30.000an Oke, sekarang kita langsung lihat Yang pertama ini Yang adalah kacamata Feli Ini mereknya, nih greyjack juga aja Jadi sama satu pabrik lah ya Karena saya belinya memang berbareng lah Nah, jadi ini pasti ada fitur anti radiasi Ini cara cek yang gini nih Jadi ini kan lensa Jadi ketika ada cahaya dari handphone atau laptop kan melalui lensa depan Nah, ini bagian mata kita kan di bagian belakang Jadi ini kita masukkan nih Kita anggap posisi mata kita di bagian belakang Jadi apakah sinar radiasinya tembus Kita cek ya Ini saya putar-putar Nah, jadi ini aman ya Radiasinya tidak menembus kacamata ini Jadi ini lulus Sebelahnya kita coba Tuh, lulus Tuh, lulus Kita mata ini lulus Sekarang kita cobain kacamata Rp30.000an Yang pertama ini Layarnya coklat Oke, kita lihat Ternyata kacamata Rp30.000an ini Sudah ada fitur anti radiasi Nah, lolos Kacamata online yang kedua Ternyata dia lolos juga Ternyata dia lolos juga Nah, ternyata dia lolos juga Ada yang bertanya nih Ah, ini mah pasti nggak berguna Ini pasti Ketika dia melewati suatu kaca Maka sinarnya pasti akan langsung mantul Atau alias kaca apapun Akan bisa memancarkan anti radiasi Oke, sekarang kita masih punya satu kacamata air terakhir Ini adalah kacamata mereknya Giordano Yang saya beli sekitar 2 tahun lalu Ini saya beli Karena memang mata saya minus Minusnya juga nggak begitu banyak ya Oke, langsung kita cobain aja Kita gosok-gosok Gosok-gosok Nah, coba dilihat Ternyata kacamata saya Belum ada fitur anti radiasi Oh, saya terkejut Selama ini saya pakai Ketika saya buka laptop atau HP Dengan harapan Mata saya lebih terjaga dari radiasi Laptop atau laptop tersebut Ternyata dia tidak ada fitur anti radiasi Nah, ini dia Nah, itu dia Kita sudah lihat ya Ternyata tidak semua kacamata mahal itu sudah ada fitur radiasi Dan tidak juga kacamata murah yang mungkin kita beli pinggir jalan atau online Yang harganya hanya Rp20.000-Rp30.000 itu jelek Ternyata secara fitur untuk radiasi Ini fitur radiasi ya Karena kacamata itu memiliki banyak fitur-fitur lainnya Secara fitur untuk radiasi Ternyata kacamata yang mahal yang saya beli kemarin Menurut saya mahal ya Karena dibandingkan dengan harga yang di online Jadi range-nya cukup jauh Ternyata kacamata tersebut Berhenti radiasi Nah, ternyata saya pikir selama ini Kalaupun saya mau pakai laptop atau model HP dalam waktu lama Saya pakai kacamata itu Oh, supaya mata saya semakin baik untuk mencegah radiasi Ternyata selama ini saya baru tahu saat ini Kacamata tersebut sudah saya beli ya Mungkin sekitar 2 tahunan dan saya baru tahu sekarang Oh tidak Kemudian yang saya agak siap lagi Saya sempat sangat meremehkan kacamata yang saya beli online Yang buat gaya-gayaan saja Ya, buat main-main saja Yang harganya hanya 30 ribuan Jelidi online Saya pikir ini pasti tidak radiasi Tidak ada fitur anti radiasi Ternyata setelah kita tes kacamata yang murah Yang bisa beli online tersebut Ada lho Nah, ini dia Berarti kita jangan don't judge the book by its cover Berarti kita harus tes dulu Untuk memastikan apakah dia memang ada fitur anti radiasi atau tidak Nah, itu dia Sekian informasi dari saya Kalau kalian ada yang minat untuk beli alat ini Ini murah meriah Cuma 20 ribu saja worth it Terutama buat kalian yang di rumahnya Pada pakai kacamata Dan juga ada anak yang sering nonton HP atau laptop Boleh banget sekolah online kan Boleh banget dicobain apakah kacamatanya sudah memiliki fitur anti radiasi atau tidak Jika ada yang minat, linknya saya sertakan di deskripsi Silahkan dicari yang terbaik Karena alat untuk ngecek ini banyak Kalau saya beli dari Glejek Yang kebetulan Ini sama dengan tempat pembelian kacamata Veli Dan dia juga banyak menjual Kacamata untuk anti radiasi bentuknya juga oke-oke Kalau anak kalian yang mungkin Belum ada kacamata anti radiasi Mungkin bisa beli sekalian disitu juga Terima kasih yang udah menonton Mohon bantunya tuh subscribe, like, komen, dan share video ini Dan sampai jumpa di lain video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih